Alhamdulillah Alhamdulillah Belum kita mulai Seperti besok kita hadiakan Al-Fatihah kepada pengarang Pengarang Matan, pengarang Syarah Dan kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita kitab Al-Hikam Al-Fatihah Alhamdulillah 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 hasil demikian ikhlaslah amal dari yang melarang dari padotarimo seperti dalil seperti dalil bagaimana sebelumnya di baik amal amal yang berkualitas itu lahir dari ahwal yang baik ahwal kondisi kondisi batin kondisi hati kondisi hati yang baik itu lahir dari lah tahakuk artinya lah mapan di makam inzal makam inzal itu artinya adalah makam ma'rifah dengan makam ma'rifah tadi maka itu yang menyebutkan seorang hamba itu meninggalkan dakwa artinya menisbakan amal kapadu dirinya jiwa menyukai seorang hamba tadi tidak lagi melihat kapadu baik itu sarubu maupun naraku ini artinya sabah nanyo amal yang baik itu tidak lah terhasil tidak lah terhasil oleh usaha hamba jadi kalau amal waktu itu berkualitas amal waktu tadi ikhlas maka amal yang ikhlas tadi sabah nanyo adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala jawab usahu bisa wadih juga usahu ikhlas lah beramal ikhlas lah dalam beramal tapi sebenarnya amal yang ikhlas tadi dasarnya dari ma itu dari anugerah Allah mulai dulu dari makam inzal makam inzal tadi menghasilkan baik ahwal baik ahwal menghasilkan baik amal artinya kalau awak bisa mendapatkan makam ma'rifah itu mako amal kualitas amal tadi belum lagi bisa tercapai dengan sempurna dan takal aduh pakaru yang dipuji tidak terbit pakaru yang dipuji itu padu galib kecuali daripada banyak zikir dan berkekalan hatinya zikir abalah takal itu menyabuhi kanya-kanya zikir dengan katonya pengarah dikau salah satu usaha wawak agar bisa mencapai makam inzal atau tahakkuk di makam inzal perbanyak zikir agar terpengarang jangan meninggalkan engkau wahai murid akan zikir tetapi lazim lazimil ada engkau akan zikir dan berkekalan lah engkau atehnya zikir maka bosun zikir bahalah sungguhnya sampian jalan kepada Allah ta'ala di zikir itu akrabut tarku akrabut tarki ilallah hitam dan tandu ateh wujud kewalian yoseorang maku baram lusiman yang diberi takhpik orang yusiman bagi zikir ba'alah man maku sungguh didatangkan orang yusiman akan tebaran kewalian mansura kewalian yang berkebaratnya kewalian yang banyak maku janganlah meninggalkan engkau akan yuk zikir karena adam hadir engkau jangan meninggalkan engkau akan zikir karena adam hadir engkau adanya hadir hati engkau sahrat Allah pernah zikir awak lah zikir tapi pengana melewa lewat awak lah zikir tapi hati tidak fokus ingatan awak masih ke dunia karena itu awak merasa tidak usah zikir zikir awak penganal benca jangan kata pengarah walaupun pengarah hati hadir hati awak belum hadir tapi zikir jangan ditinggalkan lanjutkan terus zikir karena adam hadir engkau berbimbang dengan was-was syaitan dan faedah dunia apa sebab karena bahwa sungguhnya karena bahwa sungguhnya lalai engkau daripada wujud zikir nya Allah dengan bahwa meninggalkan engkau kena zikir labiah sangat bahwa sungguhnya labiah sangat daripada lalai engkau yang hasil pada wujud zikir nya Allah jadi lalai ya wak dari wujud zikir artinya tidak berzikir sama sekali itu lebih berbahaya lebih buruk daripada lalai dalam berzikir karena bahwa sungguhnya meninggalkan zikir sungguhnya pada meninggalkan zikir itu anda jauh daripada Allah dengan hati dan lisan kalau anda berzikir sama sekali lisan anda berzikir hati pun berzikir tapi kalau berzikir kalau hati pun lalai maka hati mungkin jauh dari Allah tapi lisan awak dekat dengan Allah artinya lebih baik masih lebih baik daripada tidak zikir semua dengan bersalahan zikir maka bos dengan hati engkau bahwa orang hampir dengan lisan engkau maka atai engkau bahwa zikir engkau akan di Allah dengan bong nyabuk dengan zikir dan sekali penjik pada hati engkau berani lalai daripada padol latu zikir semoga Allah angkau dari wujud ma'al wakulah nanya kepada zikir wujud ma'al ma'al hudur ma'al wujud wujud yakza di dari wujud zikir dua dari seratu wujud lalai nanya benar-benar Allah naikkan kepada zikir seratu wujud jago sadar itu lalai benar-benar Allah naikkan kepada zikir yang kualitasnya naik setingkik atau wujud sadar artinya jago engkau bagi ma'al yang sesuai ma'akan hadrani Allah subhanahu daripada adab dan adab berbimbang daripadunya Allah dengan selain Allah dan daripada zikir ma'al wujud yakza kapado zikir seratu wujud hadir dari wujud sadar nanya kapado zikir wujud hadir dengan bahwa masuk hati akan hadrat rabbi maka mengintai yuhati akan yuhrabbi padolaku menzikir nyurabi tidak lah lalai yuhati daripadunya rab dan daripada zikir ma'al wujud kudur kapado zikir ma'al wujud gaibah amma siwal mazgur daripada wujud hadir nanya kapado zikir saratu wujud gaib dari poroma yang selain nanti zikiri dihadir hati hadir hati saratu Allah tapi selain Allah masih inget bahwa ada selain Allah hadir hati saratu Allah kemudian gaib selain segala sesuatu selain Allah dan dan yunyun al mazgur ba'al yunyuh Allah dengan bahwa yang selain Allah itu seinggu daripada zikir jadi zikir zikir pun awak tidak inget zikir itu selain Allah jadi awak pun tidak sadar bahwa awak sedang berzikir mako jadilah keluar mako jadi yusya orang banyak keluar daripada yusya zikir dari inget jadi zikir itu keluar tanpa disadari dan ketika itu adol al-haqs ba'al nyulisan yusya orang yang bakat yusya orang nyulisan menampalah ini si zakir ba'al jiko adol tangan anda adol lah either zikir Allah al-haqs si zakir dengan tangan dan jiko pendengarnya tan marti dan tang tangguh al-marati tampilnya tangguh yang tidak mengenalkan hakikatnya kecuali orang yang salik Hai dikodong diskursinya Oh iya tazawalu Hai laila tazawalu abdul Hai ia takar rabu alaya Hai senantiasa binawafil ya hai laila tazawalu abdul nyata babi wilayah binawafil hatta uhibbahu Hai faiza ahabuhu Hai disenantiasa hambu mendekatkan diri kepada aku dengan beberapa yang sunat maka mencintai aku aku akan yo hambu Hai kalau akulah mencintai hambu tadi maka jadilah aku Hai tangannya hambu al-lazi al-la-ti-yab tasubiha yang mana dengan tangan tadi Hai menampar ya hambu Hai menjadi aku pendengarannya hambu dan dengan pendengaran tadi hambu tadi melihat jadi aku batunya hambu dengan matanya tadi ada sehambu melihat Hai pendengaran dengan pendengaran sehambu mendengar Hai diartinya seolah-olah uanglah yang sampai ke Tuhan itu itu kan aku maksud kiasan tidak Hai Allah lisannya lisannya lisan Allah tangannya tangan Allah matanya matanya matu Allah pendengarannya pendengaran Allah Hai tujuan di dia pahami secara tekstual Hai itu adalah sebagai apa namanya itu Hai bahasa kiasan Hai artinya lisannya tindakannya Hai tindakannya pendengarannya penglihatannya semuanya itu adalah dalam dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Hai dan baramlinitando dan almaraki dan tangguh Baalabaramlu tidak mengenal akan hakikatnya ini ilan kalai sisalik mereka itu hal keadaan wijadan hal keadaan wijadan wijadan kuatnya didapik oleh hati secara zub wijadan hatinya dalam bahasa Inggris apa itu acquire ya acquire knowledge ilmu perolehan hal keadaan perolehan diperoleh oleh hati Hai dan barang ulama Baalabaramlu hal Baalabaramlu Hai dan ulama hal keiman dan membenarkan Hai dikala ulama arti ulama ko orang yang bukan ulama sufi Hai hanya bisa mempercayai dan benarkan Hai walaupun tidak merasuan tetapinya harus menerimu 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 setakan apa yang didapik diperoleh oleh para sufi maku akan engkau maku hati-hatilah ke maku jago-jagol ada engkau akan mendutukkan Hai yang dapat mendustakan dengan sesuatu dari demikian maku binasuh engkau satu orang binasuh mereka itu artinya apa yang diperoleh ilmu laduni yang diperoleh oleh orang yang telah sampai kepada Allah Hai itu jan awak dustakan walaupun aku belum sampai ke sinar Hai di dustakan bahkan mengarah maku binasuh engkau sarat orang yang binasuh mereka itu Hai yang doang yang ilmunya masih gandah tapi lebih salam mengindakkan ilmunya para sufi para arif binlah orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah Allah langsung memberikan ilmu Hai walaupun orang mencapai itu jan di dustakan Hai dan tak kalau adolasi murid badunya kadang-kadang mengatokan jauh yang murid akan sampai keberadaan demikian Baalata kalau itu menagah yus pengarangkan murid dengan katu pengarang dan tidak demikian hati-olah batinya debat tidaknya dengan kasulit dan tidak demikian hati-olah batid Tidaknya sulit Hai diwalaupun itu tinggi makamnya awan tak boleh berputus asa dia mengatakan tak mungkin dia wawah mengeciana anda mungkin ke sampai turut gua susah pun jauh tinggi makam itu Hai mulia mengatakan tak mungkin itu boleh berputus asa kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah tidak ada yang sukar bagi Allah ada yang sulit bagi Allah kalau awak yu adun sukar dewa kalau awak untuk mencapai dia sukar dewa kalau Allah ingin menginginkan awak sampai Allah yang ingin menyampaikan awak maka tidak ada sesuatu yang sukar bagi Allah karena Allah itu maha kuasa wa mazalika allollahi bi abil zalika allollahi yusra hal itu mudah bagi Allah karena musuhnya Allah bahasnya orang kuasa ati titik suatu mangku ati murid anan atinya alqiyam berdiri dengan sebab dan daripada Allah anan daripadanya alwusul menyampaikan dan mangkikan hijab diartinya hutang di awa hanya berusaha awa hanya berdiri disebab yang zahir Hai hasilnya itu itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh berputus asa selagi awak hidup kita tidak boleh berputus asa hai hai haha hai 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 Terima kasih.